Perdana Menteri Pakistan, Imran Han menunduh Amerika Serikat sebagai dalang untuk menggulingkannya dari jabatannya. Bahkan ia kini menghadap mosi tidak percaya dari berbagai parlemen. Hal itu disampaikan Han pada Sabtu 2 April 2022. Ia mengatakan bahwa langkah untuk menggulingkan dirinya adalah campur tangan terang-terangan dalam politik domestik Amerika Serikat. Han juga berselisih dengan tentara negaranya setelah bentrok dengan jenderal senior. Beberapa pengamat bahkan menyebut juga Han dalam kekalahan. Dikatakan Han, AS sebagai negara dibalik sebuah surat ancaman setelah sekutu-sekutu penting meninggalkannya. Itu menjadi bukti konspirasi internasional untuk menggulingkannya meskipun ia belum merilis dokumen itu secara terbuka. Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan jika dugaan campur tangan itu sebagai hal yang tak dapat diterima. Sementara Panglima Angkatan Darat Jenderal Hamar Javed Bajwa mengatakan negaranya berusaha untuk memperluas hubungannya dengan Washington. Pernyataan ini diucapkan Javed sehari setelah Islamabad memprotes kedutaan AS atas dugaan campur tangan dalam urusan internalnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price pun membantah klaim Han bahwa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahannya. Diketahui Perdana Menteri Pakistan memiliki hubungan yang memanas dengan Amerika Serikat. Hal itu terjadi setelah Han menolak undangan kepertemuan puncak demokrasi Presiden Joe Biden. Selain itu, Han juga memuji kemenangan Taliban di Afganistan yang menambah ketegangan antara keduanya. Pada saat yang sama, Han juga telah meningkatkan hubungan dengan Cina dan Rusia, bahkan bertemu dengan Vladimir Putin di Moskow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!